Anda menyaksikan News Update, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa 18 hewan langkah kukang dan 1 ekor bajing besar disita dan diamankan dari seorang pedagang di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pelaku terancam pidana 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah karena melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Petugas gabungan dari Direkturat Pencegahan Pengamanan Hutan dan Direkturat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup serta Organisasi Pecinta Hewan berhasil mengamankan 19 hewan yang dilindungi dari rumah tersangka AR, warga desa Pegagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. 19 hewan langkah dan dilindungi itu terdiri dari 16 ekor kukang dewasa, 2 ekor kukang remaja dan 1 ekor bajing merah besar. Bahkan salah satu kukang ditemukan dalam kondisi kurus. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka AR diamankan di Mampolsek Kapetakan, Cirebon. Kami hanya membantu di sini. Kemudian penyidikan sedang kami laksanakan, tentunya sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 1990. Tentunya tuntutannya 5 tahun, kemudian denda 100 juta rupiah. Kami tidak bisa menyampaikan keseluruhan karena memang masih ada.